Ingat di A, B, maka yang kita tunjukkan adalah sisi potongan sedikit di kanan dari B. Iya kan? Sedikit di kanan dari B. Maka kita melihat ini. Iya, tuh. Ini kan? Apabila di A, B kan kita buat kanan kan? Kita gambarkan di 1 per 8 ini. Nih, mengecil nggak? Mengecil. Tapi begitu pengen tepat di sini, mau begini nggak? Tapi begitu pengen sedang di bentang. Lanjut ya. Kita masih ke Gerber. Ya. Masih ke Gerber. Yang kemarin ada pertanyaan nggak? Yang itu, yang tentang gaya dalam Gerber. Semua loh ada di buku. Semua ada di buku. Kuis kemarin pun ada di buku. Tanya sama Mas Panglima ya. Kuis aja ada di buku. Cheating gitu. Terus ada di buku itu kuis. Baru sekarang kaget kalian buka buku. Kapok kan? Nanti aja buka buku itu semester depan. Mulang ya. Mau? Semester depan aja bukanya buku. Jangan sekarang. Eman toh bukunya nanti rusak. Ya. Semester depan aja kamu baca. Ya. Ada semua di buku. Baru sekarang kaget. Kapok toh. Ves. Ayo. Oke, sudah. Sudah. Jikalau saya punya bentuk struktur yang seperti ini. Struktur statis tertentu bukan? Tertentu ya. Induknya. Induknya di? Induk. A? ABS. Jadi, kalau kita buat pisah, kita akan mendapatkan induknya seperti ini. Ya. yang mendapatkan beban dari anak. Ya. Begitu. Nah, sekarang bisa saja bisa saja ABS ini ini adalah satu bentuk struktur utama yang menopang yang menopang lalu lintas di atasnya. Oke. Nah. misalnya diketahui, coba sih ada yang bawa soal kuis enggak? pinjam. Oke. Oke. Contohnya soal nomor satu ya. Misalnya, satu. Satu itu tangan tiga per empat. tiga per empat ini empat per tiga deh. Empat. Eh, sorry. Tiga. Lima. Tiga. Misal. Terima kasih. Nah, ini digunakan sebagai penopang lalu lintas di atasnya. Kira-kira menurut kalian mobil itu bergerak di mana? Mobil itu mau naik dari A. Enggak ada. Enggak ya? Enggak bisa ya? Mobil enggak bisa naik dari A ya? Jadi, bisa saja ini ini ada B, C, D. mobil bergerak dari B ke B ke D. Oke. Nah, kemudian diminta untuk menggambarkan garis pengaruh di A. kemudian diminta untuk menggambarkan garis pengaruh di C. Di titik C, tapi yang mau di cek itu adalah oke, di C, di C ada momen enggak? Kok seperti itu? C ada momen enggak di C? Momennya nol enggak? Enggak kan? Momennya enggak nol ya? Momennya enggak nol? geser. Ya, enggak nol ya? Ya. Sudah? Oke. Kita lihat sekarang berarti mobil itu bergerak kalau atau kendaraan itu bergerak dari B ke D atau D ke B. Nah, misalnya kita lihat misalnya ya dia bergeraknya ke sana. Gambarkan garis pengaruh di reaksi perletakan di A. Bagaimana? Ya, berarti seperti ini kan? Harus dilepas ya. Dilepas. Nah, selama selama P berada di S S D ya kan? Garis pengaruh S atau garis pengaruh di D ada. Garis pengaruh di D maupun garis pengaruh di S ada. selama P berada di S D. Oke, jadi ini bisa kita gambarkan sebagai garis pengaruh R D. Ya, oke. selama P berada di SD maka ini adalah garis pengaruh apa ini? RS. Tapi jika P sudah berada di BS maka bebannya tidak akan mempengaruhi RD lagi dan tidak akan mempengaruhi RS lagi sehingga di wilayah itu keduanya nilainya 0. Betul ya? Oke. Nah, tetapi apabila ini seperti itu P nya ada di induk maka yang menanggung adalah induk. Tetapi selama P juga berada di SD induk ikut nanggung gak? Melalui RS. bukan melalui RD ya. Karena RD di sini sudah ke tumpuan sudah ke pondasi ya. Jadi yang mempengaruhi induk di sini dibantu karena ada tekanan dari RS. Jadi induk itu mengikuti bentuk dari garis pengaruh RS. Sudah sampai sini sama kan dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan balok. Tinggal ditambah ini aja modifikasi ya. Oke. Kemudian di A kita melihat di sini ada reaksi RA ya. Ada horizontal gak? Ada gaya horizontal gak? Artinya di sini ada HA. Tidak ada. Karena semua bebannya gravitasional. Tidak ada beban bergerak ke arah horizontal. Jadi di sini yang ada hanya vertikal. Terus momennya ya karena kemungkinan bebannya kan oh sorry ini ke sini ya. Bebannya kan di sini kita ambil permisalan ya. Kita ambil permisalan misal kalau kebalik ya tidak apa-apa. Iya kan? Ambil permisalannya begitu. Oke. Atau mau dibalik? Begini aja. Sudah. Nah sekarang bila P berada di sini. oh selama P berada ya kita lihat ya P berada di sini maka RS nya akan 0. Bagaimana dengan RA? Selama P berada di BS maka RS sama dengan 0 ya. Selama P berada di BS saya tulis. Ya kan? Selama P berada di SD maka RS nya begini RD nya begini. Tapi selama P berada di BS RS nya sama dengan 0. Nah kita lihat mana yang dulu mau kita kerjakan. Misalnya sigma moment di A sama dengan 0. RS nya kan sama dengan 0. Untuk kondisi P berada di BS. Jadi RS nya 0 ya. Kalau RS sama dengan 0. Kalau RS sama dengan 0. Jika P berada di BS. Berapakah MA? Jika P berada di SD. RS nya kan tidak 0. sudah selesai urusannya. Tetapi sekarang P nya posisi berada di BS. P berada di B, P berada di C, P berada di S. Berarti RS nya sama dengan 0. Sekarang ayo kita abaikan RS nya. Jangan dilihat RS nya panah itu. Karena nilainya sama dengan 0. Selama P berada di BS. BS. Sudah? Sudah? Oke. Nah, coba sekarang P berada di B. RS nya 0 kan? Kalau P berada di B, kalau kita mencari moment di A, berarti sigma moment di A sama dengan 0. MA nya berapa? 0 ya. Kenapa 0? Karena P menuju A. Ya toh? Ya. 0. Sekarang P pindah berada di C. Berapa MA? 3. Dari mana? Dari mana? C. Ya. Oke. Saya gambarkan di sini ya. Tadi ini garis pengaruh MA. Oh, sebentar. Ada gini kan? Sampai sini ya? Sampai sini ya? Nah. Sampai berapa meter? 3 meter. Sampai sini ya? Oke. Jika P berada di B, maka MA 0 ya? Karena begini kan? Sigma moment di A sama dengan 0, ini ini 0 kan? Ini menuju sini. 0. 0 dia. Tidak menimbulkan moment sama sekali. Sekarang P bergerak ke C. RS tetap 0 ya. Abaikan RS. Berapakah MA? Sigma moment di A sama dengan 0, maka MA sama dengan 1 positif? 1 dikali 3 dari mana? ya? Oke. Berarti MA sama dengan positif atau negatif? Positif atau negatif? Betul. Nah. Sekarang P pindah di S. RS tetap 0 kan? Iya. 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 Berapa MA? Hah? 8. Yakin? Iya. Sudah? 8. Berarti naik. Ini 3. Ini dari sini ke sini jaraknya 3. Dari sini ke sini jaraknya 5. 5. Ya. Supaya cukup ya. Nanti kalau ketinggian nabrak ya. Gitu kah? Di sini 3. Di sini 8 ya. Terus kalau P tepat di atas anaknya RS ada ya? 1 ya? Iya. berarti di situ juga kan? Berapakah MA? 8 kan? 8RS kan? Iya kan? 8 kan? Termasuk kalau P-nya berada di ngikutin kan? Ngikutin garis pengaruhnya RS tapi dikali 8 berarti oke 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 sudah ya jadi pas tepat dia di S nilainya adalah 1 atau setara dengan RS ya dikalikan dengan D8 berangsur-angsur ke sana berkurang karena di sini ada R D ya berangsur-angsur berkurang sudah? bagaimana dengan RA? ini adalah garis pengaruh MA RA gimana RA? sama ya ayo kita bayangkan P berada di BS berarti kan RS nya 0 kalau dia berada di B berapakah RA? kalau dia tepat di atas B berapakah RA? 1 sigma vertikal sama dengan 0 ini kan 0 ya karena dia berada di induk ini 0 ya berarti RA sama dengan 1 terus dia di sini 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 RA berapa? 1 terus ya karena sigma vertikal sama dengan 0 jadi dia kesini 1 ini ya 1 ini ini 1 ini 1 jadi selama disini besarnya adalah positif ini garis pengaruh RA nah begitu dia sudah lompat di anak maka RA sama dengan RS ya kan begitu dia sudah lompat di anak RS nilainya tidak 0 RS nilainya ini RA sama dengan RS sudah gampang gak ada pertanyaan RD 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 tidak menekan induk kan yang kita cari A MA dan RA yang dimintakan gambarkan garis pengaruh di perletakan A RD ya itu gambarnya itu nah untuk balok itu gimana misalnya tadi kan ada pertanyaan ya B S B C S D balok itu bagaimana apabila kita ingin melihat di potongan yang di C gimana ya di sini di balok ini kita ingin melihat di titik C kalian gak ada yang ikut si vex gak ada jadi panitia harus OSPEC dulu OSPEC itu apa OSPEC kalian disuruh apa kalau OSPEC belum disuruh suruh lewat HMS kantor HMS itu boleh boleh terus kenapa gak dimintain bantuan gitu karena ada kelas kan bisa disuruh nyapu nyapu kayak ngapain ngecor ngecor kan lihat gitu kan belum boleh kenapa belum boleh kalau saya boleh kan kalian mau apa kan gak apa-apa semester satu udah ikut lomba iya kan ada mahasiswa saya tuh udah semester semester tiga belum selesai semester tiga masa semester tiga jalan udah menang lomba nasional beton mata kuliah betonnya belum selesai teknologi beton dan bahan kan saya ngajar mata kuliahnya belum selesai udah menang tak suruh ganti ngajar dia sudah menang nasional saya aja ikut lomba gak menang nasional ya kan maksudnya karena gak pernah ikut lomba jadi kan dia udah menang nasional jadi sudah saya suruh dia ganti di depan iya dapet kalau saya ngajar tuh ngomong kalau saya ngajar ya anak-anak itu angkat tangan nanya bu tapi kan di jurnalnya van de venter bilangnya gini sebetulnya kan kenyataannya gini kok ibu neranginnya yang itu sebentar yang lain pelonga 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 ketinggalan zaman salah ya gak baca kamu zaman sekarang kamu gak baca kamu zaman sekarang kamu gak belajar ngalahkan diri sendiri aja gak bisa kok ya ngalahkan diri sendiri itu harus bisa jangan mau jadi babu ya caranya apa ngalahkan diri sendiri mau PR aja gak bisa dapat seratus kok ya gaya ya teruskan sombongmu itu teruskan sombongmu orang gak mau tanya itu kan sesat di Mektexnya sudah bilang bukan malu bertanya sesat di jalan tidak kalian tuh malu bertanya jelas-jelas sesat di Mektex malu bertanya sesat di sipil kalau sudah sesat di sipil SBM PTN lagi sudah jelas itu ya kalau kau cinta apapun yang terjadi biar busuk-busuk biar ngiler-ngiler ya kan biar bau dia kalian suka sukai gitu kan biar suka biar sulit sukai itu karena kalian cinta buktikan cintamu nyipil iya Mektex itu adalah jiwanya sipil kamu tidak bisa menyukai sipil terus gimana masa depanmu masa tuamu tidak menyukai terus-menerus tiap hari so tbc kon iya ada mahasiswa saya yang ngomong gini bu saya tuh sebetulnya gak suka sipil bu pikir aku suka kon pegel aku walak-balik itu loh nilainya tuh jelek terus terus kembali lagi lu alakamu semester kemarin ketemu saya kok semester ini ketemu saya lagi pindah guru lain ya gak mau saya maunya ketemu bu januar terus mati terus dia bilang gini yaudah saya panggil hati ke hati kenapa sih kamu tuh kok nilainmu tuh jelek-jelek terus padahal di kelas itu dia gak ngantuk sebetulnya di kelas itu ya gak gak males-malesan terus kenapa gini loh bu saya tuh sebetulnya suka nih ambil dokter kedokteran terus tapi bapak saya yang suruh masuk sipil bapakmu poin suruh sekolah sipil ya sudah bapak saya tuh lulusan sipil tapi dari dulu mau masuk ITS itu gak gak keterima gitu loh jadi ambisinya oh bapak ayah jauh gak keterima kok maksana ya kan gak adil terus udah gitu ya terus tapi jiwamu gak disini iya bu saya pengen kedokteran sekarang saya tanya kamu udah tes kedokteran iya yang waktu pertama kali itu kamu pilihan pertama apa kedokteran gak berhasil bu saya masuk sipil terus kamu ulangi lagi SBM PTN iya kedokteran lagi iya dokternya gak iso sipil gak iso pemane dokter lupakan itu jadi kamu gak usah maksa jadi dokter manusia kamu jadi dokter dokter enak manusia itu ngomelan aduh sakit aduh apa aduh apa gitu kan bangunan kan gak ngomel dokter jembatan dokter bangunan dokter beton sekarang banyak yang nyari ke saya itu bu ada gak mahasiswa nya ibu yang TA nya tentang beton sekarang itu loh jarang karena persyaratan untuk melakukan penelitian itu syaratnya adalah IP nya harus tinggi ya IP nya harus 3,3 minimal gitu loh ya jadi dia baru boleh melakukan penelitian tuh jadi banyak yang nanya bu ada gak mahasiswanya yang lulusan TA nya tentang beton kita lagi memerlukan banyak engineer ya akhirnya ngambil dari universitas di luar ITS nah sayangan-sayangan kalian itu lah kalian pikir sayangan kalian temen kos-kosan temen sebangku gini enggak itu bukan itu bukan itu sayangan kalian sayangan kalian sana-sana ya oke nah sekarang bagaimana dengan C bagaimana dengan C momen di C momen di C gimana ya dipotong aja kan momen di C geser di C nah selama P berada di sebelah kanan C lihat potongan kiri kalau lihat potongan kiri mana yang dipotong ayo gimana caranya ayo gimana caranya oh gimana potong gini potong gini kayak kung fu panda aja kalian ayo gimana di C di C melihat C momen di C geser di C potong bisa dari kan yang baloknya yang mau kita lihat baloknya yang mau kita lihat kan ya bukan bukan kolom AC tapi balok balok C di titik C tapi sepanjang B C SD itu ya jadi gimana bila dia berada di kanan C maka kita lihat potongan kiri nah potongan kiri kalau kita potong tidak memotong portal kan ya berapakah momen di C 0 ya selama P berada di sebelah kiri kanan C selama P berada di kanan C lihat potongan kiri 0 0 nah kalau sekarang P berada di kiri C lihat potongan kanan maka iya sedih aku ya C agak gini ya kita potong di sini ya kita potong di balok ya di balok ya di balok oke kita potong di balok ini ada apa kemana kemana yang digesernya bawah ya terus yang di sini gitu kan ya gitu kah ya jika P berada di kanan C lihat potongan kiri atau P berada di kiri dari kiri dulu ya P nya berada di sini sekarang berarti kita lihat potongan ke kanan ya kita lihat sedikit di sampingnya C ya karena kita mau lihat balok di sekitar titik C ya oke jadi seperti ini maka P berada di kiri C lihat potongan kanan maka DC sama dengan RS ya DC sama dengan RS karena P nya berada di kiri C nah kalau P berada di kiri CRS berapa 0 iya iya kan gampang berarti DC sama dengan 0 karena P nya justru diinduk memang P berada di kiri C sigma vertikal sama dengan 0 kita mendapatkan DC sama dengan RS tapi jangan lupa P nya itu berada di kiri C berarti ada di induk berarti RS nya itu 0 karena sekarang mobilnya lewat kemarin jarak santimeteran oh duduk mobilnya itu kelebetan satu oke jadi moment maksimum adalah maksimum dari ini moment maksimum adalah titik yang maksimum dari ini dan ini kita mengetahkan 155 kilo mikro itu katanya setiga dipotong terima 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 kasih.